Pada soal ini, kita diminta menentukan gradien garis dengan persamaan seperti ini. Caranya adalah kita harus mengubahnya ke dalam bentuk umumnya terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan MX plus C. Dengan M ini, yaitu koefisien dari X adalah gradiennya. Maka kita pertama harus ubah dulu bentuknya, yaitu kalau kita punya 2X plus 8Y minus 5 sama dengan 0, kita harus buat menjadi Y sama dengan. Jadi, 8Y sama dengan yang lainnya kita pindah ruaskan, maka akan menjadi minus 2X tambah 5. Dan ingat, karena kita mau mencari Y sama dengan, artinya kita harus membagi semuanya dengan koefisien dari Y ini. Sehingga akan menjadi Y sama dengan. Jadi, semua kita bagi dengan 8. 8 ini juga bagi 8. Maka, kalau kita sederhanakan, akan menjadi Y sama dengan minus 2 per 8, berarti minus 1 per 4X ditambah 5 per 8. Maka, koefisien dari X ini adalah gradiennya, yaitu minus 1 per 4. Ada di pilihan B. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.